Ya Habib Ya Muhammad Datangnya dari Brebes, rombongan dari Al-Habib Anies Al-Haddad yang kemarin pas ketemu dengan Guru Tersama Al-Muqarah Ma'liwassan bin Ismail Al-Dhaar di waktu khal ingin bertanya, Habib, bagaimana caranya menasihati teman yang suka melawan ketika dinasihati supaya tidak melakukan maksir kembali ke Tanya Habib? Ahlan wa sahlan, ini rombongan dari keluarga Habib Husin Jombang ini ya, anak cucu Amin Hassan, Al-Haddad Amin Hassan bin Husin ketemu kemarin di Khala Gersiq, di tempat Khali Saleh. Mereka Masya Allah sedang mengikuti acara kita, mudah-mudahan Allah temukan kita di acara-acara yang indah, acara-acara yang manfaat. Tugas kita seperti yang sering kita katakan ya, Mengajak dengan hikmah wal mu'idati hasanah. Wa tu'u'ilah sabili rubbika bil hikmati wal mu'idati hasanah. Ajak orang itu ke jalan Allah, pertama dengan hikmah, kedua kalau perlu nasihat, dengan nasihat yang baik. Kita lebih dari itu. Kita tidak bisa dan tidak boleh memaksa. Nabi pun digatakan oleh Allah, Innama anta mudakir, lasta'alaihim bimusayutir. Kamu tugasmu Wai Muhammad mengajak, bukan memaksa. Ini Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan juga sering kita temui, ketika nasihat itu dengan cara yang salah, Maka hasilnya malah negatif, malah jelek. Belihikmah. Hikmah itu tidak harus bicara. Hikmah itu tidak harus bicara. Anda, kita perlu belajar ya. Belajar musyawarah untuk menasihati orang. Ketika kita melihat saudara kita, sahabat kita bermaksiat, Coba kita duduk. Kita duduk dengan orang-orang dekat kita yang faham tentang dakwah. Duduk musyawarah. Bagaimana cara menasihati dia. Jangan langsung ujuk-ujuk, kita lihat saudara kita bermaksiat, langsung kita tegak. Jangan. Biasakan musyawarah. Musyawarah untuk amal ma'ruf nahi mongkar. Bagaimana cara nasihati dia. Sering kita kisahkan bagaimana Imam Hassan al-Husin ketika melihat Orang yang sudah tua wuduknya salah. Tidak langsung ditegar. Musyawarah dulu. Bagaimana caranya ya. Supaya wuduknya orang ini benar. Musyawarah. Sehingga ditemukanlah cara untuk Dijadikan dia sebagai hakimnya. Jadi pura-pura bertengkar. Berebut wuduk yang paling bagus. Dan dijadikan orang yang wuduknya salah yang tua itu sebagai hakim jurinya dia. Sehingga otomatis si orang ini melihat wuduknya Hassan dan wuduknya Husin yang persis dengan wuduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita perlu musyawarah cara berda'wah. Ketika saudara kita salah bermaksiat teman kita bermaksiat. Bagaimana caranya musyawarah dulu. Apa cara kalau kita tegur. Mau gak dia dengarkan. Atau lewat siapa ya. Atau bagaimana ya. Musyawarah. Insya Allah Allah beri berkah. Nanti Allah beri cara yang baik. Untuk Anda menasihati. Kalau sudah cara baik tetap dia gak mau selesai. Karena semua itu ada waktunya. Orang yang belum dapat hidayah. Kita nasihati dengan cara apapun gak bisa dapat hidayah. Gak bisa berubah. Maka tunggu. Dan jangan sampai kita yakini. Kita yang bisa merubah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Dengan berda'wah. Dengan cara yang sudah diajarkan Nabi. Hasilnya dia ngikut kita. Gak ngikut kita. Itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya memberikan bayan. Penjelasan dengan cara yang baik. Nabi bersabda. Siapa yang ikut membangun masjid. Maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok pesantin Nur Iman. Akan membangun masjid. Dua lantai. Plus aula. Maka kami mengajar. Untuk kita dan anda. Mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan. Dua ribu orang. Per orang. Seratus ribu per bulan. Selama satu tahun. Silahkan. Anda daftarkan diri anda. Atau al-marhum. Dari orang tua. Keluarga anda yang sudah meninggal. Atau anda niatkan untuk putera anda. Supaya menjadi putera yang salah. InsyaAllah. Dengan masjid. Di pondok pesantin Nur Iman. Yang insyaAllah. Ma'mur. Dengan solat. Diyamul Lel. Tikir. Majulis taklim. Belajar agama Allah. Setiap kalimat. Setiap bismillah. Setiap ilmu. Anda dapat pahala. Setiap rakaat. Anda dapat pahala. Kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita. Sebagai hamba yang punya rumah di surga.